ah 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 banyak banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar hari ini Alhamdulillah semoga baik-baik saja kita menuju ke arah ke depan sama teman-teman Wow silau matahari banyak banget lihat teman-teman banyak banget tuh buahnya pada-pada mateng udah beberapa hari kita nggak ada kesini sekali lihat wow tuh pohonnya mereng karena terlalu subur dan lebat tuh mereng teman-teman nggak lurus dia tuh tuh coba kalian lihat nah ini teman-teman kalau kita lihat dari arah samping sini tuh dia tumbang ke sana tuh batangnya terlalu berat mungkin ya jadi tumbang yudah yuk teman-teman langsung aja kita panen tuh teman-teman cabenya subur banget ya yudah yuk kita panennya udah nggak sabar nih Oh ada nyamuk plastiknya kita bawa kantornya asli kita masuknya aja ke sini kita buka di sini kita panen teman-teman bisnya lah banyak banget kita panen teman 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 aduh merah-merah teman-teman kapan selesainya Wow temen-temen nggak tahu kenapa ya seru banget banyak tuh ini namanya cabe rawit teman-teman cabe ini pedes tuh pedesnya bikin lagi enak kalau sambil makan gorengan gitu anak siapa yang doyan makan gorengan pakai cabe ayo pada ngaku tuh jatuh dia banyak banget teman-teman nggak selesai-selesai nih Ayo baruan bantuin subur banget cabainya ini kalau pohannya tinggi mungkin tinggi pohon cabe dari saya ini karena dia mereng jadi kayak gini di teman-teman kita udah dari segini tuh banyak banget tuh tuh masih belum selesai masih banyak hanya satu pohon di teman-teman buah di teman-teman selamat menikmati merah-merah cabai rawit nah kalau di tempatku ini namanya cabai rawit teman-teman kalau di tempat kalian apa cabai rawit ini pedas banget teman-teman yang pedasnya itu bikin lagi ini kalau dijual harganya lumayan mahal teman-teman kemarin ada sampai mahalnya itu harganya 90 kalau sekarang gak tau ya 60an mungkin tapi kita punya hanya untuk makan sendiri alhamdulillah gak beli selamat menikmati selamat menikmati banyak banget teman-teman aduh belum selesai selesai nih lihat sampai kayak gini saking mau cepetnya udah lah kita tolong-tlong aja yang penting pasti gak mau selesai gak mau selesai-selesai teman-teman masih ada dan akhirnya selesai dan akhirnya selesai tuh teman-teman baik banget tuh tuh banyak kan alhamdulillah selamat menikmati nah teman-teman kemarin kita nanam pinang di kebun ini ya waktu pedio yang di bawah itu ada kan nanam pinang nah ini dia teman-teman pinangnya udah segede ini tuh pinangnya udah segede itu gak kemasa ya dan ada lagi yang pinangnya udah nih segede ini tuh tinggi pinangnya daripada Risa nah begini teman-teman di daerah kebun kita di sore hari segede dengan udara nah teman-teman nih ada kopi kopinya udah tinggi tuh hampir tinggi kopi daripada saya dan disini lagi ada pohon pisang teman-teman nah ada pohon pisang teman-teman yang banyak lagi tuh ada pohon yang ngelayap-ngelayap itu pohon apa itu pohon labu kalau kita bilang kalau bahasa banjernya itu waluh ayo siapa yang gak tau sayur yang namanya labu atau waluh atau apa ya namanya selain itu tuh nah teman-teman ini pucuk labu ini sering banget Risa masak masak pakai santan gitu enak banget apalagi ada labunya yang muda enak banget dimasak sama pucuk ini nah ini udah ada buahnya tuh teman-teman tuh tuh masih kecil banget masih segini belum bisa dimakan bisa sih kalau mau cuman ya jangan sayang tunggu besar dulu ini biasanya kita masak gitu pakai sampan eh pakai sampan pakai santan nah kalau orang banjar bilang itu jangan belamak gitu orang banjar pasti tahu jangan belamak nah ini teman-teman pucuknya itu lihat ada duri-durinya gitu nah lihat pucuknya itu ada duri-durinya gitu tuh kecil-kecil ini kalau kita masak ya kita buang dulu dibuangin kayak gitu enak loh suka nah ini ada tuh ini pohonnya kurang subur tapi alhamdulillah dia berbuah kalau kita bilangnya itu keceng lendir kalau kalian bilangnya itu kenapa daerah kalian nah dan ini ada juga satu pohon tuh ada buahnya ini udah tua gak bisa dimakan karena udah keras jadi kita buat bibit aja di pohon biarin dia sampai kering lihat seperti nah biarin dia kering seperti ini nah gitu oke teman-teman terima kasih telah nonton video ini jangan lupa di like videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum jangan lupa tetap dukung Risa dengan semangat dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan share video ini agar channelnya makin berkembang berkembang dan semoga channel ini semua bermanfaat buat kalian semua dan khususnya buat diri saya terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati